Ribuan warga hadiri Festival Kuliner Aceh di Kampung Abdi Resort Sentul, Kejamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Minggu 15 Januari 2023 kemarin. Dalam acara yang bertajuk Kuliner Aceh untuk Indonesia Festival Kuah Belangong ini, terdapat lomba yang diikuti puluhan tim peserta Tribunars, di mana rata-rata pesertanya merupakan warga Aceh yang merantau di berbagai daerah di Indonesia. Mereka masak satu jenis makanan, yakni kuah belangong, atau sejenis gulai daging sapi khas Aceh. Menariknya di masing-masing tim tersebut menggunakan wajan atau kuali yang berukuran cukup besar. Dan seperti apa keseruannya? Ada rekan Naupal Fauzi dari Tribun Bogor yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Naupal. Baik, rekan Ariska dan juga rekan-rekan Tribunres dapat kami informasikan bahwa di wilayah Sentul Bogor kemarin sempat diramaikan oleh para warga Aceh, yang mana keramaian warga ini juga sempat melimbulkan kepadatan lalulitas, khususnya di wilayah beberapa jalan di Desa Kadumangu, Kecepatan Bebakan, Madang, Kabupaten Bogor. Dan rupanya para warga Aceh ini ramai-ramai berkumpul menghadiri sebuah festival kuliner, yang mana di dalam festival tersebut digelar sebuah lomba memasak, masakan tradisional bernama kuah belangong, atau semacam gulai daging khas Aceh. Pantauan kami, para peserta ini terdiri sekitar belasan sampai puluhan peserta, yang mana masing-masing dari peserta ini menggunakan kuali atau wajan berukuran cukup besar, yang mana mereka sekali memasak gulai daging sapi khas Aceh ini, mereka bisa menghabiskan daging sebanyak seberat 15 kilogram. Menurut salah satu warga Aceh yang mengikuti perlombaan tersebut, cara memasak kuah belangong menggunakan kuali berukuran besar ini memang sudah menjadi tradisi sejak lama. Dan jenis masakan yang diperlombakan ini memang hanya satu jenis, yaitu kuah belangong itu sendiri. Namun menurut mereka, setiap masing-masing peserta yang mengikuti lomba ini memiliki cita rasa gulai daging masing-masing, karena setiap daerah di Aceh ini menurut mereka juga memang memiliki cita rasa gulai daging buatan yang berbeda dibanding dari daerah-daerah yang lainnya. Dan pentahuan kami memang acara ini digelar cukup meriah, bahkan dihadiri juga oleh sejumlah pejabat dari Aceh. Dan para warga Aceh ini juga menjadikan acara ini sebagai ajang silaturahmi antara warga Aceh yang tinggal merantau di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Baik, terima kasih atas informasi yang dari channel Val Fauzi dari Tribun Bogor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!